Assalamualaikum brader, selamat datang kembali di channel MMA Story UFC Abu Dhabi baru saja selesai Umar Nurmagomedov vs Corey Sennhegan menutup malam UFC di Abu Dhabi dengan pertarungan yang spektakuler Sesuai ekspektifal baik benar-benar Meski berada di ranking 2 dan dekat dengan title shot Namun Corey Sennhegan menerima tantangan besar dan beresiko tinggi untuk melawan Umar Nurmagomedov yang masih berada di ranking 10 Langsung saja kita recap hasil UFC Abu Dhabi Umar Nurmagomedov vs Corey Sennhegan Ronde pertama dimulai, keduanya sudah sangat agresif dan sangat aktif beradu striking Umar tak gentar beradu striking dan memburunya dengan takedown Meski sulit namun akhirnya Umar sukses men-takedown Corey di akhir ronde Di ronde kedua Umar mulai menguasai permainan Ia memenangkan semua trading pukulan dan tendangan dan kembali sukses men-takedown Corey di akhir ronde Bahkan kali ini ia hampir bisa saja melancarkan rear naked choke Ronde ketiga baku hantam sengit yang sama terjadi dan Umar tetap unggul ditambah satu takedown di akhir ronde Ronde keempat Corey mulai menekan namun Umar tak membiarkannya dan kembali sukses membawa Corey ke ground di akhir ronde Namun tak juga berhasil mengakhiri pertarungan Di ronde kelima pertarungan semakin intens Corey berusaha mengejar ketertinggalannya Namun Umar ternyata tak bergeming dan semakin percaya diri Bahkan ia berhasil membawa Corey ke ground lebih lama kali ini hingga pertarungan berakhir Umar Nurmagomedov menang mutlak dengan unanimous decision Dengan kemenangan sempurna di semua ronde Umar sukses mengoutstrike striker paling berbahaya di bantam wake Ia mendaratkan 123 pukulan dan tendangan 5 takedown dengan 4 menit lebih control time Corey Sennhegan memang berhasil menekan Umar hampir di setiap ronde Namun masalahnya ia tak cukup bisa memberikan damage Sebaliknya Umar malah terlihat lebih efektif dengan counter strike nya yang sangat bersih Semakin Corey menangkan semakin Umar menggila dengan counter counter nya yang tajam Dan setiap kali Umar yang menyerang Umar memburunya dengan take down Sehingga Umar hampir selalu berhasil menjeboh pertahanan Corey Sennhegan Corey Sennhegan dibuat frustasi karena semua upayanya dimentahkan dengan baik oleh The Young Eagle Umar Nurmagomedov Dengan kemenangan ini Umar Nurmagomedov sukses menjawab semua pertanyaan tentang legitimasinya sebagai calon juara Ia mendapatkan banyak kritik karena belum mengalahkan siapapun di top 5 ranking bantam wake Namun kali ini ia sukses mengalahkan ranking 2 top contender Corey Sennhegan Dan bukan hanya itu ia pun mengalahkan Corey dengan sangat dominan dan meyakinkan Bertarung 5 ronde penuh dengan sangat konsisten Sangat tenang tidak kehilangan fokus dan konsentrasinya Tetap disiplin pada game plan dan strategi Dan yang sangat penting kardionya teruji dengan sangat baik Umar bertarung dengan sangat intens Full aksi tanpa jeda 5 ronde penuh tanpa terlihat kelelahan sekalipun Full skill dan teknik tingkat tinggi dengan mentalitas yang luar biasa Kemenangan meyakinkan ini menjadikan Umar Nurmagomedov sebagai title challenger selanjutnya Melawan pemenang antara sang juara Saint O'Malley vs Merab Devalisvili Artikel baru Merchandise MMA Story Black Edition Desain keren gak pasaran bahan 100% cotton combat Adem lembut super nyaman Warna black supreme hitam pekat Bisa di order di Sopi melalui link di deskripsi video ini Di pertarungan lainnya ada Syarabulet Magomedov yang sukses menang di Shishen atas lawannya Michael Oleg Meskipun bertarung dalam tekanan namun ia sukses memberikan damage besar pada lawannya Yang menang unanimous di Shishen Syarabulet memang striker efektif dan tajam Namun ia selalu membiarkan lawannya mendikte arah pertarungan Akan sangat berbahaya tentunya jika ia nanti bertemu lawan level elite Jelas ia masih butuh banyak berkembang Chito Vera kembali kalah Division Figuardo sukses mencetak kemenangan besar atas Chito Vera Ini merupakan kemenangan ketiga beruntunnya dan ia langsung meminta title shot Tony Ferguson lagi-lagi kalah Ia hanya sanggup bertahan tiga menitan melawan Michael Chiesa yang menguncinya dengan riru naked joke Ini merupakan kekalahan kedelapan beruntun Tony Ferguson Umurnya sudah 40 tahun Ia terus kalah dan kalah delapan kali berturut-turut Harus berapa kali lagi Tony kalah untuk bisa pensiun Sangat tidak masuk akal jika ia masih bertarung Sudah selayaknya ia pensiun dan memulai hidup baru yang lebih baik Semoga Tony mendapatkan yang terbaik untuk hidupnya Berikut kami juga tampilkan hasil lengkap UFC Abu Dhabi pagi tadi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!